Kalau descriptive statistics, bedanya dengan inferential statistics adalah pada istilah menggeneralisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MK Talks Akademik, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Selamat datang para sibitas akademik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang descriptive versus inferential statistics. Tentunya akan dikupas tentas oleh narasumber kita Prof. Ali Sawka, MAPHD. Oke, Prof. Pertanyaan saya pertama simpel ini, Prof. Perbedaan mendasar antara descriptive dan inferential itu sebenarnya apa, Prof? Ya, baik. Ya, sebetulnya itu apa, bisa saya beri jawaban singkat ya. Jadi, saya sebenarnya ingin memfokuskan pada istilah descriptive-nya itu ya. Jadi, kata descriptive dalam penelitian itu bisa beda, maknanya kalau kemudian kaitannya beda. Jadi, kata descriptive, kalau itu tentang statistics, maka itu dikontraskan dengan inferential. Deskriptif statistics dan inferential statistics. Tapi, kata descriptive itu juga bisa dikaitkan dengan konteks penelitian, jenis penelitian. Jadi, descriptive yang terkait dengan statistik sebagai analisis, cara menganalisis data, maka itu dikontraskan dengan inferential statistics. Tapi, kalau bukan tentang statistics, itu jenis penelitian. Kalau descriptive statistics, bedanya dengan inferential statistics adalah pada istilah menggeneralisasi, yaitu memperlakukan simpulan dari sampel ke populasi. Kalau yang inferential statistics, itu statistik yang digunakan apabila simpulan tentang sampel itu diperlakukan pada populasi. Dan kalau descriptive statistics, itu tidak memberikan gambaran apakah simpulan itu. Jadi, misalnya kalau terlalu rata kelompok A lebih tinggi daripada kelompok B, itu hanya berlaku pada kelompok itu. Bukan tidak bisa diperlakukan pada populasi yang mewakili kelompok itu. Itu istilah descriptive dalam kaitannya dengan statistik. Sedangkan descriptive dalam kaitannya dengan jenis penelitian, maka istilah descriptive ini dilawankan atau dikontraskan, dibedakan dengan jenis penelitian lainnya. Yang mungkin dari segi tujuan itu bisa dilihat bedanya, yaitu descriptive research, kemudian ada causal comparative, atau dulu sering disebut dengan exposed facto, dan ada lagi experimental research. Jadi, kata descriptive itu dalam kaitannya dengan jenis penelitian, itu lebih banyak dibedakan dengan, itu tadi, causal comparative, atau exposed facto, dan juga dengan penelitian experimental. Sehingga ini seringkali kalau ada seorang menyebut, ini penelitian ini descriptive atau bukan, itu tentu sudah jelas ya, karena yang ditanya adalah penelitian, jadi berarti tidak terkait dengan penggunaan statistiknya. Dalam penelitian descriptive, itu bisa tetap menggunakan descriptive statistics atau menggunakan inferential statistics. Jadi, poinnya pada topik ini adalah jangan sampai kata descriptive itu membingungkan, karena tidak jelas kaitannya, apakah kaitannya dengan cara menganalisis data menggunakan statistik, apakah kaitannya dengan jenis penelitian yang dibedakan dengan penelitian-penelitian exposed facto, causal comparative, atau experimental. Kalau terkait dengan jenis penelitian, maka bedanya dengan yang lain tadi, descriptive research itu hanya ingin, peneliti hanya ingin memberikan paparan tanpa mengkaitkannya dengan sebabnya apa. Jadi, misalnya katakanlah, kalau dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, bisa juga mahasiswa semester awal itu diteliti, diteliti kemampuan bahasa Inggrisnya itu, apakah beda dari segi latar belakang pendidikan mereka. Apakah pada waktu SMA-nya itu, apakah pada waktu SMA-nya itu masuk ke program IPS, IPA, atau bahasa. Jadi, di semester satu kan, mahasiswa apakah jurusan Inggris, atau jurusan lain, itu bisa diketahui kemampuan bahasa Inggrisnya itu beda enggak, berdasarkan antar belakang pendidikan mereka. Nah, kalau kemudian beda, atau tidak beda, maka itu tidak dikait-kaitkan dengan penyebabnya. Jadi, peneliti tidak ingin tahu, tidak ingin mengungkap bedanya itu karena apa. Jadi, hanya mendeskripsikan saja. Tapi kalau causal comparative, atau experimental, itu justru ingin melihat perbedaannya mereka itu karena apa. Nah, jadi pada dasarnya, kalau dalam kaitannya dengan jenis penelitian, maka dari segi tujuan, itu beda antara penelitian descriptive, dengan penelitian exposed facto, atau experimental. Sehingga sekali lagi, sebenarnya topik ini lebih memfokuskan pada istilah descriptive, itu bisa dikaitkan dengan statistik, yang kaitannya dengan bagaimana memperlakukan simpulan pada sampel, diperlakukan pada populasi, sedangkan descriptive yang kaitannya dengan penelitian, itu membedakannya dengan causal comparative, atau experimental, dari segi tujuannya tidak ingin mengungkap sebab dari perbedaan itu. Begitu, Mas Hermann. Itu saja yang ingin diungkapi itu. Lalu sekali lagi, sebenarnya, kalau bicara mengenai penelitian yang descriptive itu seperti apa, penelitian exposed facto itu seperti apa, experimental seperti apa, itu memang panjang ceritanya. yang masing-masing juga punya kekhasan yang beda-beda. Sedangkan tadi juga yang membedakan dari segi statistik, yang satu descriptive, yang satu influential, itu juga panjang ceritanya itu. Jadi, yang ingin saya sampaikan pada episode ini hanya jangan sampai kemudian orang menganggap kata descriptive itu bisa sama maknanya, padahal konteksnya berbeda, dalam konteks statistik maknanya beda, dalam konteks jenis penelitian maknanya pun katanya sama, yaitu descriptive. Itu, terima kasih, Mas Hermann. Terima kasih, Prof. Saya kira penjelasannya sangat-sangat jelas, antara perbedaan penggunaan istilah descriptive dalam analisis data, dan descriptive dikaitkan dengan jenis penelitian. Baik, Prof. Terima kasih. Waktu juga sudah membatasi kita, Prof. Namun, bagi sahabat simitas akademika yang sedang menaksikan video ini, jika memang ada hal-hal yang dianggap masih kurang jelas, silahkan tulis pertanyaannya pada komen di bawah ini. Kemudian, jika memang sahabat simitas akademika merasa bahwa video ini bermanfaat, tolong like, komen, share, dan subscribe, Spamka Talks Akademik. Baik, sebagai penutup, Fergie Tamasha bersama Bunda, tak lupa singgah ke Gunung Merapi, kami ucapkan sampai jumpa, nantikan kami di lain hari. Saya Sudarman, SPD, MIDI, pamit undur diri, sampai ketemu pada episode selanjutnya, UMK Talks Akademik, forumnya Orang Cirti. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.